Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek targetkan pembahasan APBD perubahan dan KUAP-PAS APBD tahun 2020 bisa diselesaikan sebelum akhir masa jabatan. Pasalnya masa jabatan anggota DPRD saat ini tinggal beberapa hari saja, yaitu akan segera berakhir pada 26 Agustus mendatang. Pasalnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dengan pembahasan KUAP-PAS perubahan, APBD perubahan, dan KUAP-PAS APBD tahun 2020. Perubahan anggaran dan KUAP-PAS APBD 2020 tersebut rencananya akan diparipurnaikan pada 23 Agustus mendatang. Perlu diketahui bahwa masa keanggotaan DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2014-2019 ini akan segera berakhir pada 26 Agustus mendatang. Sehingga sejak 26 Agustus tersebut, gedung DPRD Trenggalek akan diisi oleh anggota Dewan yang baru. Sekiranya pada keanggotaan DPRD periode 2019-2024 ini, 80 persen anggotanya masih didominasi oleh anggota yang lama yang kembali terpilih. Karena kita ini di target sebelum pelantikan 26 Agustus, kita harus menyelesaikan KUAP-PAS perubahan, RAPBD perubahan, dan KUAP-PAS 2020. Itu harus selesai sebelum pelantikan. Jadi target kan setanggal 23, itu kita bisa, sudah bisa paripurna RAPBD perubahan, termasuk KUAP-PAS 2020. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Agustus Cahyono menerangkan, untuk bisa menyelesaikan seluruh target yang ada. Saat ini badan musyawara telah menyusun ulang jadwal kegiatan. Beberapa jadwal tersebut ada yang dimajukan. Namun juga ada yang dimundurkan, agar target di akhir masa jabatannya ini bisa terpenuhi. Terima kasih telah menonton!